Jalan berjumpa Timnas Iran di uji coba ketiga yang berlangsung di Qatar, Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang berjumpa dengan Iran di laga uji coba ketiga jelang Piala Asia 2023. Kabar baik tersebut adalah laga Timnas Indonesia versus Iran tak didaftarkan ke FIFA. Dan tidak mempengaruhi ranking FIFA jika menang ataupun kalah. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Iran tak didaftarkan ke FIFA. Apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi ranking FIFA kedua negara tersebut. Fakta itu diungkap oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto. Sejauh ini Indonesia menorehkan dua kekalahan dari dua laga uji coba melawan Timnas Libya jelang Piala Asia 2023. Sekuat Garuda tumbang 0-4 di laga pertama pada 2 Januari 2024 dan kalah 1-2 pada pertandingan kedua yang digelar 5 Januari 2024. Laga kedua yang berlangsung kemarin malam masuk dalam laga FIFA Match Day. Tetapi bukan FIFA Match Day walau begitu pertandingan tetap masuk dalam perhitungan poin untuk ranking FIFA meski cukup kecil. Setelah ini Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Iran pada uji coba ketiga atau uji coba terakhir yang digelar pada 9 Januari 2024 di Qatar. Lalu apakah laga tersebut juga masuk dalam perhitungan ranking FIFA? Nova memastikan laga tersebut tidak terdaftar di FIFA walau begitu rencana uji coba tetap dilangsungkan di Qatar sesuai dengan jadwal. Masih sesuai tanggal 19 Mas dan tidak terdaftar. Hanya friendly match. Melihat lawannya nanti Tim Merah Putih lebih baik fokus pada pematangan taktik serta mencari pengalaman saja. Sebab Timnas Iran di atas kertas punya kualitas yang jauh daripada Indonesia. Tim Melly sendiri baru saja menaklukkan Timnas Burkina Faso yang punya ranking FIFA di atas Indonesia. Pada laga uji coba yang berlangsung Jumat 5 Januari 2024, pertandingan itu dimenangi oleh Iran dengan skor akhir 2-1. Pula, Iran dan Indonesia tentu tidak mau taktiknya bocor ke para rival. Oleh karena itu, laga bisa jadi digelar tertutup. Meski begitu, patut dinanti seperti apa penampilan Indonesia melawan Timnas Iran. Sebab uji coba melawan salah satu tim papan atas di Asia tidak sering-sering terjadi. Perlu diketahui, Timnas Iran saat ini menempati peringkat ranking FIFA, yakni 21 dunia. Sementara itu, Timnas Indonesia masih tercacar di urutan 146 dunia. Menarik menantikan laga sengit-laga seru antara Timnas Indonesia versus Iran. Di uji coba ketiga jelang Piala Asia 2023. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.